mengecekan strength itu sering apalagi perjalanan jauh kalau disini udah pecah-pecah itu ya kita wajib ganti kalau sampai putus resikonya apa nih kita hitung satu dua tiga assalamualaikum sobat ahpedia berjumpa lagi dengan kita yang sedang ada di Jawa Duiva ya barusan lewat kendaraan dengan suara yang mantap kawan-kawan kita masih di Jawa Duiva di hari terakhir kunjungan kita di Tawangmangu dan sebentar lagi kita akan balik tetapi sebelumnya masih berbicara seputar otomotif dan kali ini kita akan review sebuah Bismersi nah seperti apa reviewnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik dan sobat ahpedia biasanya kita bertemu di pintu bus ya Oh iya saya sedang sampingan Pak sekali-sekali disini ya ya saya kontak dulu nih Gancel toh gimana Pak Taufik apa pembicaraan kita kali ini nih kita kita bagi ke sobat ahpedia kan yang kita sedang kedatangan tamu spesial ya Oke di channel kita ada driver nih driver bis sudah bertahun-tahun ini tahun-tahun banyak pengalaman ya kita mau mengeksplore nih apa nih di dunia sopir tuh ada apa saja sih gitu kan masalah teknis mungkin atau ada pas di jalan ada apa gitu nah kita ngobrol santai aja Oke ya Pak ya ayo lanjut ya halo halo Mas Mas Aji ya Mas lawan Mas lawan saya Mas topik Mas Aji Oke Mas topik oke hadir tadi sempat ngobrol sedikit-dikit udah lama jadi sopir ya masih ada jadi sopir udah lumayan mas dari dua ribu puluhan sekarang dua ribu dua tiga tiga belas tahun pasti mengalami apa ya cerita itu mungkin awalnya itu kesan-kesannya dulu suka-duka di jalan itu jauh anak istri belum kalau punya anak istri lebih siap semoga lancar nih ini kan ke akhir-akhirin itu banyak berita bis-bis itu kan sering mengalami kecelakaan apakah jenengan pernah mengalami misalnya remplong atau kendala di jalan itu yang membuat jenengan merasa apa ya susah itu mungkin bisa diceritakan dari saya pribadi Mas untuk kecelakaan yang begitu patah itu belum Alhamdulillah ya karena cuman ada remplong apa-apa itu Alhamdulillah saya masih bisa untuk mengendalikannya itu pernah saya satu kali itu bocorin mas triknya mas biar supir-supir yang lain juga bisa selamat menyelamatkan penumpang gitu siapa tahu bermanfaat ini Mas gimana aja Mas cuman main personal nah gimana mainnya itu main dari giri ini kita kasih rendah kasih rendah itu pelan-pelan tapi kalau pas jalan apa kayak gini pintar-pintaran kita lah gimana carinya banyak itu keluarin di aspal agak pelan-pelan tuh dikeluarin ke aspal bannya ya berarti di turunin gitu Mas dikeluar dari trek tapi kan untungnya itu saya kecepatannya juga enggak terlalu enggak terlalu cepat masih bisa dikontrol gitu Mas dari situ saya dapat pelajaran itu jadi ya enggak semua kendaraan itu gimana ya dari keamanannya itu dari kita sendiri juga ya makanya setiap mau berangkat itu kita pasti pengecekan armada pasti itu ada pengecekan lah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kan dari dari kendaraan bisa dari perilaku kita saat mengemudi bisa juga itu Mas apa saja yang dilakukan pengecekan sebelum Mas bertugas terutama di bus ini lah bus pariwisata besar ini untuk pengecekan dari segi air radiator itu pasti oli udah ini belum terus kita itu setiap satu minggu itu pasti ada pengecekan dari rem-rem kampas rem itu loh Mas kan kita perjalanan pasti jauh-jauh terus toh coba di cek satu minggu Oh ya benar berarti per minggu kadang satu minggu sekali kadang ya tergantung yang bawah nanti kok ini remnya udah beda gitu sama monturnya nanti cek gitu berarti terasa ya kalau misal kampas rem mulai tipis gitu ya mungkin udah coro-coro itu kalau bahasa jawanya ngantong nyantong oh nyantong ini masa jawa berarti memang feelingnya itu sudah dalam kalau sudah bertahun-tahun gitu Pak jadi kita yang bisa merasakan sendiri tahu Mas dari perbedaan bis yang kita bawa itu jadi beda bis itu beda fitur dan teknologi juga Mas gitu ya kalau dari ini kan makanya itu di garasi kita dikasih batangan sendiri-sendiri karena kita biar tahu Mas kita merasakan dari ini tahun ini loh sampai tahun ke depan itu apa perbedaannya jadi yang pakai itu saya terus iya 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 bukan punya bonding ya Pak kok ini kaki-kakinya buat kenceng ini kan yang tahu harus saya kalau kita gunta-ganti sopir gitu kan yang saya merasakan ini tapi saya nggak ngomong nanti yang lain naik beda lagi tuh iya benar makanya kita dikasih batangan itu untuk merawat kita yang sendiri tuh mantap juga berarti selama berapa tadi belasan tahun ya itu gontagan tipis lumayan banyak Pak atau iya lumayan Mas tapi saya pernah berapa lama yang paling lama itu berapa tahun Pak baru di AO transport saya paling lama berapa tahun Pak ini 4 tahun 4 tahun betah ya betah 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 itu dalam arti saya kerja disitu nyaman Mas sama teman-teman nyaman terus sama kayak orang-orang kantor itu jadi dia itu bukannya wah itu cuma kru iya ngapain saya dekat-dekat nggak tapi orang kantor disanya itu bisa merangkul semua kesetaraan ketuaan dari AO group itu ada mantap dari situ saya bikin betah itu betah ya penting-penting baik Mas Saji saya ada pertanyaan nih Mas Saji siap nah kalau kita berbicara tentang ee apa namanya mengemudi ya mengemudi kendaraan tadi kan Mas udah cerita bagaimana ee apa pengalaman kita itu juga terhadap kasus remblong berpengaruh juga ya iya kan kadang pada saat kita berkendara ini banyak mobil yang datang dari depan dan ada yang dari belakang iya kan nah sering tuh dibahas di sosial media ya Mas ee Boman gimana Pak gimana setiap mobil itu mempunyai tanda-tanda tuh dia mau ke kanan, mau ke kiri, mau nyalim nah itu gimana Mas Saji Papan kode-kode ya kode-kode sandbase sama mobil pribadi itu beda Mas kayak truk juga beda oh beda kalau di bis itu itu setiap daerah pun beda loh beda ya Jawa, Sumatera beda lagi luar pulau lain beda lagi soalnya saya dulu pas Sumatera itu beda gak kayak di Jawa iya kayak di Jawa nih ya kalau di Jawa kita mau mendahului kendaraan di depan oke kita sand kan kan iya tiba-tiba di depan ada kendaraan lain tapi yang belakang kita mau mengikuti iya kita balikin sand kiri langsung kanannya gak jadi langsung kiri ooo artinya artinya itu hanya cukup saya yang bisa mendahului belakang jangan mengikuti mas saya rasa merengkel tuh pak hanya kamu aja mas Oman yang boleh mendahului oke nah selanjutnya hal lain mas bahwanya mas itu kan nyalip dari kanan tuh kadang ditol kan ada berapa jalur ya kita dari kiri nah itu bagaimana menyalip dari kiri itu sebenarnya itu itu memang larangan kan gitu bau jalan soalnya kalau dia yang jalurnya tiga kan ada yang jalur tiga kan ya ya satu arah kan ada satu dua tiga gitu ya ya di Jakarta gitu ya betul kita dari kanan ke tengah nah itu bagaimana mas ya kita cuma main sand mas kita mau ke kiri ya sand nya kiri kanan ya kanan gitu oke tapi kalau kita bis nyalip cuman buat masuk ke kiri itu cuma cukup satu base yang belakang gak bisa ya langsung cepet-cepet sand kiri biar ngasih kode ke belakangnya ke belakang oke sama-sama saya tahu di depan ada kendaraan ya kasih peringatan ya kasih peringatan ya kasih peringatan kalau ini yang dim gitu itu maksudnya apa tuh dim menyapa oh nyapa aja ya kalau di belokan malem-malem gitu biasanya matikan lampu terus dinyalakan itu biar tahu kalau ada kendaraan oh setelah dinyalakan dimatikan nyalakan matikan terus nyalakan lagi sejenis dim tapi kan kalau udah terbiasa main matikan lampu terus dinyalakan kan kaget yang depan jadi tahu ya disana kalau malam itu kan kebanyakan ah malam mungkin sepi nikung-nikung pada ngabisin jalan ah betul padahal kalau pas sudutnya nggak pas kan misalnya nih lampunya lampu deket nggak kelihatan ya dari arah seperti sebaliknya katanya orang kaget tuh mas kita kasih peringatan dari lampu oke kalau dari klakson-klakson gitu ada mas klakson itu cuma ini mas menyapa mungkin bisa fenomena telolet gitu bukan kode itu itu enggak itu cari penumpang ya itu cuma apa namanya kesenangan masing-masing hobi masing-masing baik mas papan bagaimana kalau kita beralih ke teknologi atau mesin dari gendaran ini wah boleh ini maksudnya mbak papa nih ditanya-tanyain agak boleh nanti saya jawab sebisa saya tahu saya aja ya baik halo siapa duluan saya tahu mas ovan eh saya benda saran baik mas ovan Pak Saji kan di kendaraan besar dan kecil kan sistem pengeremannya berbeda ya iya kalau yang kecil yang pakai minyak yang pakai minyak ya full hidrolis ya nah kalau yang ini kan sudah pakai angin iya ini bagaimana mas perbedaan cara pengeremnya atau seperti apa sehingga kawan-kawan cara pengeremannya juga beda mas kalau di mobil kecil itu kita tekan agak apa dalam itu tetap biasa loh tapi kalau ini dalam kaget nanti permainan perasaan kaki mas harus lebih sedikit menyentuh iya perasaan kaki lah kita menyentuh sekian sentuhan itu bisa merasakan nanti berarti kalau diinjak mendadak bisa berhenti iya kaget nanti dari belakang bisa maju nanti oh mana suaranya hahaha 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 iya iya berarti memang pakem banget ini pak pakem ya nah terus ada istilahnya dulu itu yang saya dengar-dengar ya katanya ada bus-bus tertentu yang memang remnya itu nggak terlalu pakem japan dulu tapi ya kalau di keunggulan bus itu sebenarnya masing-masing mas misalnya kayak Hino sama Mercy itu punya kelebihan masing-masing masalah pengereman itu ya tergantung dari kita sendiri oh itu lah kembali ke ini lagi ya kalau Mercy itu peminatnya itu karena banyak juga Hino juga banyak sama-sama harga juga mungkin Mercy sama Hino mahalan Mercy karena Mercy dari keuntungannya itu Hino spare part lebih mudah didapat oke kalau Mercy hanya tempat-tempat tertentu tentu kembali ke ini tadi pengereman disini kan ada istilahnya itu rem apa sih mas itu yang dia menahan jadi kalau bawanya dia jadi kita nggak harus ngerem sama menggunakan rem tapi dia menggunakan angin nah itu kalau di Hino permainan ex-house apa ex-house brake iya itu ex-house brake itu membantu dalam pengereman mas nah terus di Mercy kok nggak kedengeran itulah kelebihannya di Mercy itu apa pilihan ya mas gimana nggak ada suaranya iya nggak ada suaranya tapi sistem ada ini tombolnya itu ini kita on kan on kalau ini on nanti kita injak rem itu bisa membantu untuk menahan kecepatan pas di injek rem iya jadi ini menjadi satu sama rem oh sistemnya tergabung otomatis gitu ya iya jadi kalau kita injek remnya otomatis itunya ikut brake nya itu ikut nah kalau dimatikan matikan ya nggak ikut rem aja terus nggak ada ini ya nggak ada tuas untuk mengontrol nah itu hanya ini ini itu ada oh kalau ini nggak ada nggak ada berarti harus dari sana langsung iya kalau ini kan nggak usah injak pedal rem itu main itu main itu main tuas itu ya iya tapi sama-sama punya itu kalau ini biasanya cuma menggunakan ini itu di tol karena di tol pasti kecepatan tinggi kita di tol terus di turunan curam oh tapi kalau mas dalam perjalanan kayak kemarin lah Jogja, Solo mas pakai nggak jadi hanya di murni rem terus iya murni rem soalnya nggak terlalu curam ya iya terus dari segi pengereman juga kan kalau kita injak rem terus pasti panas 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 di situlah yang bikin rem kadang bisa blong nah itu mas lawan kemarin dia buat konten tentang rem blong seperti yang mas bilang tadi gimana mas apa itu mas teori nya diulang lagi itu itu istilahnya itu break fading ya kalau saya wawancara itu di beberapa teman itu ada break fading namanya nah itu kampas rem bisa menguap dari Hino gitu mas Hino Hino itu untuk tanjakan memang enteng tapi turunan itu kayak didorong kan makanya lebih kenceng turunannya tapi kalau Mercy untuk tanjakan agak ini tapi kuat di turunan itu kayak tertahan berat makanya kalau Hino dikasih tuas sendiri biar gak injak rem terus itu termasuk engine brake kalau kalau itu kan exhaust itu dipampatin kenalponnya jadi gak lost gitu pak udara nya jadi agak tertahan baik mas ini kan jarang-jarang kalau mobil sebesar ini kita masuk motor kan gak mungkin ya ya boleh boleh loh pak canggih ini ini cepat ini ini lebih besar lo pak Hai hehehe ini 1526 Mas ini 1526 Mercy 26 itu dalam arti 260 kecepat apa PS itu 15-15 ton yang bisa diangkut kalau persamaan ini sama Dino R260 sama-sama 260 cuman kebanyakan dari karuseri memberi apa membuat karuseri dari apa untuk Mercy hanya diperbolehkan adidi ini mau lagi bahas tentang bodi ini Pak ya saya penasaran nih Mas kan ada yang jenis Scania atau apa itu apa sih maksudnya Scania juga merk Mas merk apa itu merk mesin merk mesin kalau bodi itu karuseri ada di Putra laksana armada gitu ya Scania itu bodi saya kurang paham lebih kepada sasis lebih baik mas pertanyaan saya ini berapa CC di mobil mesinnya tampungan oli perbedaan lagi tampungan oli dari Mercy itu bisa 28 liter 28 liter Mas kalau ini cuma 12-12 liter nah maka dari apa kayak perjalanan jauh long long kayak Sumatera Jawa Sumatera Jawa kebanyakan yang digunakan armada Mercy Oh iya berarti di sini ada keunggulan dari sisi-sisi tenaga juga ya karena kan sesuanya berarti besar nih kalau sampai 20 liter iya lebih kayak gitu ya karena kita bisa menampung ini 28 liter baratnya dua kali lipatnya ini kan Iya betul dua kali lipatnya ini nah ini Mas Wawan udah mulai lirik-lirik nih saya mau tanya Mas tolong dikasih tahu dong ke kawan-kawan di AHP dia ini apa saja nih yang dari yang tampak dari luar saja Mas dari sebelah kanan Pak Aji aja Ayo Mas Aji dari di sebelah kanan ah ini kompresor AC kompresor AC hehehe enggak tahu lu masuk bener-bener mesin dikat aja jangan hanya mesin terus ini mesinnya ya kan terus teman-teman Oh ya keren siapa nah terus ini apa mas ini yang tahu jenama amper buat ngisi-ngisi baterai tapi ada dua satu lagi tuh yang mana nih ini bukan itu apa jenama apa ini Oh ini jenama amper juga dua berarti jenama ampernya Mas itu kipas radiatornya tuh ya itu bawah tuh kipas radiator itu tuh kawan-kawan kipas radiator ini pakai biskopen ya Oh iya biskopen itu Hai jadi enggak perlu pakai apa Mas motor Oh nambung-nambung itu ya Oh nyambung Oh iya Oh iya iya betul nah dari segi pedal gas itu kalau ini kan bisa disetel Mas dari segi pedal gas kalau ini enggak Hai nih power steering aja Oh power steering itu sering Oh ini gensin koli-koli-koli Mas ini gambarnya itu nah ngecek olinya ada engine start Oh bisa di depin dari belakang Oh Hai tuh kawan-kawan sama silindernya berapa besarnya Oh ada berapa masih dari enam enam ini enam kan coba lihat Mas hai 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 enam selinder enam selinder ya Hai oke wuuh kawan-kawan kan kita udah bukakan mesin dari Mercy 1526 buat sobat hapedia jadi biar kita sama-sama tahu ternyata musimnya besar 20 liter berarti kalau Mas wawan isi ganti 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 olinya Green Lipina berarti berapa mobil hai 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 28 liter kalau Ino itu 12-12 koma berapa ini berapa kali Mas dalam berapa ribu ini kan setiap pulang nanti mekanik pengecekan itu pasti kilometernya itu pasti jadi udah ada mekaniknya khusus 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 berapa Mas tahu kira-kira ada sampai sepuluh ribu itu lima ribu paling setelah lima ribu enggak sih benar Pak kata Masardi lima ribu kilometer ganti oli mirip-mirip ternyata lebih jadi kalau pulang nanti mekanik terus ngecek itu ngecek dari sepeda kan ini kan yang punya catatan itunya mekaniknya khusus mekanik khususnya kalau Mas aja sendiri sebelum berangkat nih di bagian belakang ini dapur pacu apa ya mas Jack air radiator ini strength ini pengecekan strength juga perlu ini Mas nah itu makanya itu saya sering cek pengecekan strength itu sering percaya apalagi perjalanan jauh kalau disini udah pecah-pecah itu ya tetap wajib ganti ganti kalau sampai putus resikonya apa nih biasanya ya dari kan ini nanti sampai Oh ada yang strength khusus ini apa radiator ya overheat AC panbel AC ini nanti ke sana nggak nggak dingin ya nggak ada anginnya kalau untuk tabung-tabung kompresor kan dibawah sana itu nggak buat nyimpen anginnya itu ya mas ya tabung-tabung kompresor tapi digerak digerakkan dari isi ke gardan Iya ininya kecil masih ke sana tapi itu kopelnya ya propeller lumayan jauh berarti Pak dari titik apa asrodanya terus kalau ini Mas ini filter filter udara seberapa sering Mas melakukan pembersihan itu filter udara nah itu biasanya pulang semprot ya berarti seringnya setiap pulang ya sebenarnya enggak juga sih Biasanya cuman berapa PP tapi kan kadang kernetnya rajin Mas cuma-cuma bersihin filter itu ya daripada iseng-iseng di garasi ngapain ya semprot-semprot filter gitu Mas ini air radiator menggunakan apa ini coolant? coolant teman tapi sekarang udah diganti air biasa dulu pas ini coolant mesin awal-awal coolant ya sekarang udah pakai biasa baik untuk terakhir sebelum kita tutup Mas Wawan kita coba dengar seperti apa suara mesinnya boleh nah hidup kontaknya dulu oke Mas masih dipindah di belakang tepat nanti boleh sisa tergalih itu jangan takut enggak biasa Pak nah percent 8-9 bagaimana ya Nah sudah mundur man Hai -"Ni kita hitungwek lihat deh satu dua tiga". sama hal ini Karena waktu kita terbatas Kita eksplor tentang dunia bisnya Segitu dulu Terima kasih Mas Haji Sudah menghenti ilmunya Dari Ahapedia cuma bisa bilang terima kasih Dan saya juga memberikan Apa yang saya tahu saja Semoga bermanfaat Sobat Ahapedia dan masyarakat semua Mungkin nanti jika ada yang menonton Oh ini salah Mas Nah itu bisa jadi masukan Benar, benar, benar Nah komen saja Oke Sobat Ahapedia Kita tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih